. Fenomena hujan es kembali terjadi di Kuningan hari Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022, sore, terpantau hujan berbentuk butiran kristal itu, nampak terjadi di sekitaran kecamatan Kramat Mula, Jalaksana. Kejadian hujan es ini, membuat geger banyak masyarakat Kuningan, laman media sosial, dipenuhi postingan soal hujan es yang terjadi sore ini, dengan intensitas yang cukup tinggi. Hujan es di Kabupaten Kuningan sendiri, bukanlah yang pertama kali terjadi, dari catatan kuninganmas.com, sebelumnya hujan es juga terjadi di kecamatan Cimahi pada Februari tahun 2022. Fenomena hujan es sendiri, sempat diterangkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Indra Bayu Permana SSTP. Kejadian seperti itu, kata Indra di berita lalu, memang sangat mungkin terjadi, meski di wilayah tropis. Hujan es, itu kan, fenomena cuaca ekstrim yang terjadi dalam skala lokal dan ditandai dengan adanya jatuhan butiran es yang jatuh dari awan serta dapat terjadi dalam periode beberapa menit, ujarnya.